Intro Wah senang sekali ya pada tahun ini kita berkumpul bersama sekeluarga dan bisa ibadah bersama pada hari natal. Kalau kita ingat waktu kita merayakan natal sewaktu pandemi wah cuma bisa rayain di rumah doang secara online gak bisa ke gereja. Betul mah. Aduh kalau dulu di rumah ibadahnya juga susah untuk serius. Kadang-kadang ada banyak gangguan. Iya makanya kita perlu bersyukur sekali sama Tuhan atas berkatnya. Sehingga kita merayakan natal bersama keluarga pada tahun ini. Sofi, kamu kenapa? Keliatannya sedih dan murung terus seharian pada hari natal. Ini kan waktunya kita seharusnya senang dan bersuka cita. Apa ada yang membuat kamu sedih? Aku sedih soalnya setiap hari natal aku dan papa mama selalu merayakan natal bersama. Kita membuat pohon natal dan pergi liburan bersama. Aku sedih banget gak bisa merayakan natal bersama mereka lagi. Sekarang mereka sudah tidak ada. Aku kangen sekali sama mama papaku. Hmm, sorry Sofi, kamu harus ngalamin ini semua. Terkadang kita gak bisa mengerti sepenuhnya apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang bisa kita lakukan hanya bisa berharap dan percaya kepadanya. Tuhan pasti mengasihi kamu. Tuhan pasti buka jalan bagi kita yang mengasihinya. Saat ini papa, mama, dan aku adalah keluarga kamu juga yang mengasihi kamu. We are sisters. Kamu gak sendirian. Tapi, kenapa kalau Tuhan mengasihi aku? Lalu Tuhan mengambil orang antum aku. Kenapa dia orang lain saja? Kalau Tuhan sayang aku, kenapa aku harus mengalami semua ini? Kenapa aku harus mengalami hal-hal buruk dalam hidup aku? Aku tidak mau percaya sama Tuhan lagi. Sofi, tunggu, tunggu. Hidup Sofi begitu tidak mudah untuk dijalani. Dia mengalami kepahitan dan sulitnya hidup. Namun, hal ini membuat Sofi hidupnya menjadi tegar. Beberapa tahun telah berlalu. Saat ini, Sofi sudah selesai studinya di UAS. Universitas Aku Sakti. Lalu Sofi memutuskan untuk pergi merantau ke luar negeri untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Sekarang, aku sudah selesai kuliah. Aku tidak mau lagi jadi beban untuk keluarga Tante Amoy. Aku mau mandiri. Aku nggak mau merepotkan keluarga mereka lagi. Aku mau dapetin uang banyak. Pokoknya, aku harus jadi pengusaha sukses dan terkenal. Iya, aku mau pergi merantau ke Amerika. Cari banyak USD. Mau cuan banyak. Aku mau jadi konglomerat seperti Elon Musk. Pada malam itu, Sofi menaruh surat perpisahan di meja. Lalu Sofi pergi dengan kopernya. Hah? Pergi dengan kopernya? Orang tinybit saya. Apakah jadi ada yang pernah kamu menunjukkan? Kita suka melika pert Waiting呢? 我覺得 사람이 sekarang. Apakah kamu lalu Migrat dengan keuvihan? Aku many Shelley lemah. Dan merah. Aku ajak. Saya mau jadi konglomerat seperti ini. Ku семьsmoto memenang-mu akan sinises. Mia! Mia! Bangun Mia! Cepetan sini! Mia, bangun cepetan! Apa sih, Ma? Yang berapa sih? Risik banget. Ini! Sophie, Mia! Sophie? Kenapa? Sophie ninggalin surat ini! Dia kabur dari rumah! Hah? Mana, mana? Mana, Ma? Tante Amway dan Mia, aku sudah diterima kerja di perusahaan asing. Maafkan aku karena aku pergi tanpa pamit. Aku tahu Tante dan Mia pasti tidak setuju kalau aku pergi. Terima kasih telah membesarkan, menyekolahkan, dan menerimaku seperti anak sendiri. Maafkan aku sudah banyak merepotkan dan membebanin kalian semua. Sekarang aku akan berusaha sendiri, aku tidak mau menyusahkan kalian lagi. Kalian tidak perlu khawatir, aku akan baik-baik saja. Terima kasih untuk semuanya. Sophie. Kita harus cari diam, Mia! Gimana caranya, Ma? Mau cari di mana? Ya Tuhan, kenapa jadi seperti ini? Ma, doa, Ma. Hanya Tuhan yang dapat menolong Sophie sekarang. Breaking News! Majalah Bisnis dan Finansial Amerika Serikat Forbes kembali merilis daftar terbaru jajaran orang terkaya di seluruh dunia. Saat ini, dunia sedang dihebohkan oleh seorang wanita muda yang cantik, kaya, dan sukses. Dia adalah wanita kelahiran Indonesia yang merantau ke Amerika Serikat. Dan pada saat ini, dia berhasil mendobrak bis dunia bisnis. Nama ini begitu terkenal di bisnis teknologi. Namanya Sophie. Saat ini, Sophie adalah pemilik dan direktor dari perusahaan besar PT. Tesla. Karena dulu dia bercerita-cerita yang ingin seperti Elon Musk. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan komunikasi. Dikutip dari majalah Forbes, Sophie juga menjadi The Youngest and Most Successful Women in Amerika. Dia menghasilkan triliunan USD per tahun. Mia, Mia, itu si Sophie kan? Wah, iya mah. Itu beneran Sophie. Wah, puji Tuhan dia sudah berhasil, sukses, dan makin cantik. Wah, sudah lebih dari lima tahun tidak pernah dengar kabar sama sekali tentang Sophie. Bersyukur sekarang bisa dengar kabar Sophie. Tuhan sungguh baik. Mia, gimana cara kita supaya bisa ketemu dengan Sophie? Kita harus cari dia. Ayo. Aduh mah, repot. Sophie ada di Amerika sekarang. Kalau mau ke Amerika, harus ngurus visa dulu. Udah gitu, bayarannya mahal lagi. Belum tentu diterima pula. Belum lagi, tiketnya mahal mah ke Amerika sekarang. Ayo Mia, gak apa-apa. Kita harus coba sebisa kita. Ayo, kamu coba. Coba apply visa untuk kita berdua. Siapa tahu dapat dan kita bisa pergi ke sana. Hmm, iya, iya. Oke deh ma. Ntar aku coba apply ya ma. Iya, iya. Anak mama, anak mama, anak mama, anak mama. Hai, iya. Selamat pagi, Puan-puan. Ini adalah makan tengah-tengah yang favoritmu, nasi goreng peti. Saya tidak tahu kenapa, itu merasa sangat buruk. Saya tidak dapat tahan, Puan. Sangat buruk. Hey, itu nasi goreng peti. Itu merasa dan merasa sangat bagus. Anda akan menyukainya. Oh, terima kasih, terima kasih. Saya hanya menunjukkan di bawah. Haiya, saya sangat sibuk dengan banyak kerja dan mesyuarat. Saya tidak tahu jika saya ada masa untuk makan. Ah, bos, bos. Jangan lupa untuk makan, lah. Saya tahu, kamu sangat sibuk. Tapi, tolong, jaga-jaga kamu juga. Kamu selalu menghormati makan tengah-tengah dan tidak berhenti bekerja. Kamu bekerja 24-7 seperti 7-11. Tidak berhenti bekerja. Tidak berhenti bekerja. Ingat untuk berehat, Puan, bos. Dan, paling penting, kamu harus menemukan waktu untuk pergi ke perjalanan. Kita perlu beri terima kasih untuk setiap tempat yang kita mendapatkan. Bos, I told you that I don't believe in God. You see, without God, I can be successful too. Without God, I can still achieve my dream. I can buy anything that I want. Why do I need to go to church? It's better for me to just work, work, and work. So I can have more money. Time is money. Bos, I hope one day you will understand that our lives belong to God. Life is not just about money, money, money. Please, I want to work now. I don't want to hear your lecture about God anymore. Just leave. I want to work. Don't disturb me, okay? Oke, oke, bos. Sofi begitu sibuk bekerja pagi, siang, malam tanpa hentinya. Dia hanya mengejar akan kesuksesan dan uang. Money, money, money. Tanpa sadar, karena kesibukan kerjanya, dia terjatuh sakit. Dia terbaring di rumah sakit dalam beberapa bulan karena kondisi fisiknya semakin menurun. Miss Sofi, with a heavy heart, I want to tell you that you have been diagnosed with kidney failure. Your condition has worsened. You worked so hard. You didn't pay attention to your health for several years, so the life result is not good. Huh? Is this true that I have kidney failure? I am still young, beautiful, and healthy. How is it possible that I got kidney failure? There are so many things that I want to do, and I still want to work and make more money, doctor. Miss Sofi, even though you are still young, the life result shows that you have kidney failure. Here, I recommend you to do a kidney transplant. The success rate of kidney transplant is higher if it is given from a family member. Um, do you have any family member who is willing to donate his or her kidney? Family? No, I don't have, doctor. I don't have family. Boss, I thought you have family in Indonesia. Maybe we can look for them. Who knows one of them are willing to donate their kidney? I've never been in contact with them, and I don't even know where they are. I don't want to bother them either. Never mind, forget it. There is no hope for me. Just try to contact them. Who knows God will open a way for you, and someone is willing to donate his or her kidney to you. Why you always mention about God? You see, God has never been good to me. God took my family since I was young. Now I have achieved my dream. I have made a lot of money. I can buy whatever I want. But now I'm sick. Where is God? Ah, begitu sulit kehidupan Sofi. Dia harus mengalami kesulitan seperti ini. Namun Tuhan tetap mengasihinya dan mempunyai rancangan indah bagi Sofi. Sekretaris Sofi mencoba untuk mengontak Bu Amoy dan Mia yang berada di Indonesia. Dan dia berhasil untuk menceritakan apa yang terjadi kepada Sofi. Bu Amoy dan Mia segera bergegas untuk pergi ke Amerika. Dan dia berhasil untuk mencuci. Hai Sofi, apa kabarnya? Tidak tahu sakit ditanyain kabarnya. Aduh, sudah lama sekali tidak ketemu kamu. Tante sudah kangen sekali dengan kamu. Tante, kok bisa ada di sini? Tante terbang dari Indo. Terbang? Tante, emangnya tante burung. Naik pesawatlah. Iya Sofi, kami datang jauh-jauh dari Indo kemari. Supaya bisa ketemu kamu dan jagain kamu. Wah Tante, tanggi banyak atas perhatiannya. Aku sangat terharu Tante mau datang jauh-jauh kemari. Maaf waktu itu aku pergi langsung tanpa pamit sama Tante. Ah, enggak apa-apa Sofi. Tante ngerti, yang penting kamu sekarang sudah sukses dan berhasil. Kamu kenapa bisa sampai sakit begini? Kebanyakan makan petik. Kamu bekerja terlalu keras ya? Enggak nih Tante. Aku bekerja keras tanpa henti. Pagi, siang, malam, lembur terus. Makan pun juga asal-asalan. Enggak sadar ternyata kondisi tubuhku jadi sakit begini. Ah, tidak apa-apa Sofi. Yang penting sekarang kamu cepat sembuh. Bersyukur sekali kamu bisa dapat donor ginjalnya. Iya, betul Tante. Eh, ngomong-ngomong, Mia ada di mana ya? Dia enggak ikut. Gimana kabarnya Mia sekarang? Hmm, Mia lagi berhalangan datang sekarang. Tapi nanti dia mau datang untuk ketemu kamu. Kamu tenang ya. Eh, yang penting kamu sembuh dulu. Sekarang Tante mau doain kamu ya. Agar Tuhan menolong proses donor ginjalnya. Agar berhasil. Tante, aku enggak percaya sama Tuhan. Tuhan tidak baik sama aku. Dari kecil Tuhan sudah ambil orangtuaku. Lalu ketika aku sudah berhasil sekarang, aku menderita sakit seperti ini. Buat apa aku berdoa? Sofi, Tante tahu kamu mengalami banyak kesulitan. Dan itu tidak mudah untuk dilewati. Tapi, bukan berarti Tuhan tidak baik. Buktinya, Tuhan sudah berkati kamu di dalam usaha pekerjaan kamu saat ini. Terlebih lagi, kamu sudah mendapatkan donor ginjal yang pas untuk kamu. Bukankah itu Tuhan yang sediakan? Tapi, Tante. Sofi, kamu juga ada keluarga seperti Tante dan Mia yang juga mengasih kamu seperti keluarga kami sendiri. Sekarang, kamu harus serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Berharap kepadanya. Kita tidak bisa mengandalkan apapun juga. Mau uang, kekuatan kita, dokter, apapun itu. Tak ada yang bisa kita andalkan selain Tuhan itu sendiri. Yuk, sekarang kita berdoa sebelum kamu dioperasi. Bapak kami yang di surga, kami mau serahkan Sofi kepadamu yang sebentar lagi akan dioperasi. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong Sofi, menjamah dan memulihkan tubuhnya yang sakit ini. Kami berdoa agar tindakan transplant ginjal ini boleh berjalan dengan baik. Kau berkati dan pakai dokter dan suster yang melakukan tindakan. Kami berdoa agar Sofi dapat sungguh-sungguh berharap sepenuhnya kepadamu ya Tuhan Yesus dan mengalami petolonganmu yang ajaib. Kami mau serahkan semua segala kekhawatiran dan rasa takut kami kepadamu. Kiranya engkau menolong kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hai Sofi, kami harus mengambil Anda ke rumah penjaraan. Oh, oke dokter. Sofi, Tante terus doakan ya agar semuanya berjalan dengan baik. Tuhan pasti jaga kamu ya. Thank you ya Tante. Terima kasih telah menonton. Pada saat itu, Sofi hanya sendirian di ruang operasi. Tuhan, aku takut saat ini. Aku takut untuk mati. Tuhan tolong aku. Aku tidak bisa apa-apa saat ini. Ya Tuhan, jika engkau sembuhkan aku, aku mau pertobat dan percaya kepadamu. Aku mau serahkan semuanya kepadamu, Tuhan. Dokter telah melakukan transplan ginjal ke Sofi. Puji Tuhan semua operasi berjalan dengan baik. Di dalam rumah sakit, setelah operasi, Ibu Amoy dan Mia masuk ke dalam kamar rumah sakit. Hai Sofi, apa kabarmu? Sudah lama sekali tidak ketemu kamu. Wah, aku kangen sekali sama kamu. Mia, wah seneng sekali ketemu kamu. Surprise sekali ketemu kamu di sini. Iya Sofi, sudah beberapa tahun kita tidak ketemu. Akhirnya ketemu lagi. Wah, hebat kamu Sofi. Sekarang sudah jadi orang yang terkenal ya. Enggak juga lah Mia. Gimana Sofi? Pemulihan kamu, apa semua baik-baik? Thank you ya Tante, sudah doain buat aku. Aku benar-benar merasakan pertolongan Tuhan. Sebenarnya, aku hidup sudah jauh dari Tuhan. Tapi lewat sakit ini, aku merasakan bagaimana Tuhan sungguh ada dan menyertai aku. Aku sadar ketika dalam ruang operasi, bahwa tidak ada siapapun yang dapat menolong aku. Hanya Tuhan saja yang dapat. Semua uang, harta, pekerjaan, dan posisi yang aku punya, tidak bisa menambatkanku. Tetapi hanya Tuhan saja yang bisa. Ketika aku mau serahkan semuanya kepada Tuhan, aku begitu terharu. Aku merasakan hangatnya kasih Tuhan. Mulai dari sekarang, aku mau percak pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidupku. Puji Tuhan, Sofie. Sejak kamu tinggalin rumah, kami selalu berdoa buat kamu. Setiap hari, kami terus doakan agar kamu dapat percaya kepada Tuhan dan Tuhan senantiasa melindungi kamu. Really? Terima kasih banyak ya, Tante, atas doanya. Aku benar-benar terharu. Aduh. Mia, kamu kenapa? Sakit ya? Enggak. Enggak apa-apa kok. Hai, Sofie. Apa yang kamu merasa? Kamu merasa lebih baik sekarang? Aku merasa lebih baik sekarang, dok. Terima kasih. Apa yang kamu lakukan di sini, Mia? Aku pikir kamu harus mendapatkan beberapa berat. Dokter, bagaimana kamu tahu Mia? Mia, tentu saja aku kenal dia. Dia adalah orang yang berdoa ketatnya kepada kamu. Adikmu benar-benar menyukai kamu. Dia berpikir untuk mempercayai kamu. Mia, benar-benar kamu yang donor ginjalnya? Kok kamu tidak bilang aku? Iya, benar, Sofie. Mia yang menonorkan ginjalnya untuk kamu. Iya, Sofie. Kamu kan saudaraku. We are sisters. Aku pasti rela memberikannya padamu. Ginjal ini juga pemberian Tuhan. Aku mau agar ginjal ini juga menjadi berkat untuk kamu. Thank you, Mia. Thank you, Tante. Thank you untuk kasih sayang yang kalian berikan padaku. Selama ini aku, aku merasa terpuang. Tidak ada yang sayang sama aku. Aku tidak melihat orang-orang di sekitarku yang Tuhan telah kirim dan mengasihku. Thank you, Tuhan. Untuk keluarga yang telah kau berikan kepadaku. Aku sungguh bersyukur kepadamu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!